Oke, sekarang kita ngomongin kalau kita mau lihat bisnis ini bagus apa enggak, kita harus tes jangan dengan sebagus-bagusnya karena kalau kita lihat dengan sebagus-bagusnya semua bisnis apapun pasti bagus, tapi kita tes dengan seburuk-buruknya sistemnya, kita lihat di meriah misalkan, kan anda nganggil di 7 paket anda nganggil di 7 paket X1, X2 X3, X4 X5, X6 X7, oke timnya masih tetap sama seperti biasa A, B, C D, E, F, G, H kita ngomongin seburuk-buruknya sistemnya hitung tim-tim anda ini, tim-tim yang malas, misalkan keroyokan tim A keroyokan tim A hanya menyumbang perkembangan jaringan paling minim paling minim berarti 2 berarti dari misalkan tim A misalkan tim A ada 10 orang misalkan keroyokan tim dalam satu hari cuma menyumbang 2 paket yang si A1 menyumbang 1 paket A2 tidak nyumbang A3 tidak nyumbang yang A4 menyumbang 1 paket dan yang lain tidak menyumbang jadi hanya menyumbang perkembangan jaringan paling minim 2 paket ini pun sama setiap tim menyumbang hanya 2 paket oke kita hitung kita dibayar berapa di milia ini ini yang anda kita tarik telah terjadi perkembangan jaringan 2 di kiri 2 di kanan anda dibayar berapa Rp170.000 oke kita hitung yang 2 kiri 2 kanannya ada berapa berarti dikali berapa berarti dikali berapa berarti dikali 4 oke yang ini yang anda lagi hebatnya sistem ini yang tadi udah dibayar dibayar ulang lagi akibat 2 2 disini berarti 2 tambah 2 4 di kanan berarti titik ini anda dibayar berapa 4 kiri 4 kanan Rp340.000 dikali berapa yang 4 kiri 4 kanannya ada berapa 1 2 berarti dikali 2 1 2 dikali 2 ini yang anda lagi kita tarik telah terjadi perkembangan jaringan akibat 4 4 disini berarti 4 tambah 4 8 di kiri 8 di kanan berarti titik ini anda dibayar berapa 8 di kiri 8 di kanan Rp680.000 kalau kita total Rp680.000 Rp340.000 x 2 Rp680.000 Rp170.000 x 4 Rp680.000 total seburuk-buruknya sistem ini hanya terjadi perkembangan jaringan paling minim aja kita dibayar berapa Rp2.040.000 setiap hari inilah jaringan inilah media seburuk-buruknya sistem ini hanya terjadi perkembangan jaringan paling minim aja kita dibayar Rp2.040.000 setiap hari sekarang kita ngomongin lebih buruk lagi sistem ini seburuk-buruknya sistem ini misalkan tim hanya menyumbang perkembangan jaringan udah mah perkembangan jaringan paling minim satu minggu satu kali satu minggu satu kali hanya menyumbang perkembangan jaringan paling minim satu minggu satu kali jadi hanya terjadi ini dalam satu minggu berarti ini bukan jadi per hari lagi berarti kita ubah menjadi per minggu oke sekarang satu bulan ada berapa minggu? empat berarti empat berarti tinggal dikaliin aja empat minggu berarti yang kita peroleh berapa? 8,16 juta per bulan inilah minggu masih cukup? cukup oke sekarang kita bicara bagaimana cara kerja oke kita berakhir terima kasih